Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Nah hari ini kita akan belajar fikir dengan materi rukun islam yang ketiga Yaitu zakat Namun sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Terima kasih Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami pengertian zakat Zakat ada dua macam Yaitu zakat fitrah dan zakat mal Zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan Romabon Dalam bentuk makanan pokok Seperti beras Sagu Atau gandum Zakat mal disebut juga Zakat harta benda Nah perintah zakat Terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 43 Zakat bisa diberikan melalui Panitia zakat Atau Bazis Badan Amil zakat Infak dan Sodakoh Sekian dulu Sekian dulu pembelajaran hari ini Jangan lupa tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!